Lur selamat datang di ngidol ngalabu mafilah majadol Ya apa kabar lur sehat-sehat kapeh dong ya Sekeluarga, setetangga, sesemuanya lah Baliman yang ambil aku icang dengan quotes hari ini Sebuah studi mengatakan bahwa Kedekatan ayah pada anaknya itu Bagaikan kedekatan anak pada ayahnya Jelas lanjut dong kita ke prequel trilogi The Hobbit Sesuai permintaan kalian yang sangat banyak Di komen film ketiganya Lord of the Rings kemarin ya kan Terus Harry Potter kapan cak? Sabar dong tunggu tanggal mainnya lur ya The Hobbit and Unexpected Journey tahun 2012 Mengisahkan tentang petualangan umnya Frodo Yaitu Bilbo Baggins Bersama ketiga belas kurcaci Untuk merebut kembali kampung halaman mereka Yang diduduki oleh seekor naga api Karyambah Tolkien yang pertama ini juga menceritakan Awal mula kembalinya Sauron Si penguasa kegelapan Sebelum dia mendirikan pasukannya di Mordor Seperti apakah keseruan ceritanya? Langsung kita ke requestan saran terkutuk dari Dulurku Tonic Tricks ya cak Minta sarannya pilih istri satu atau empat Mohon pencerahannya cak Halah 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 Istri satu atau empat Mending cari pacar dulu aja ente Daripada ngomongin istri Jumlah kan anda kan Monggo skecah akan Selamat datang dulur-dulurku Kita kembali lagi ke Middle Earth Dunia penuh keajaiban Dengan berbagai bangsa yang hidup disana Seperti manusia, peri, kurcaci, ork dan juga hobbit Setelah berakhirnya kisah Frodo Baggins Dan Samwise Gamgee Yang bertualang menghancurkan cincin Master Sekarang kita mundur ke hari ulang tahun Bilbo Baggins Sebelum Frodo pergi ke hutan dan bertemu sohibnya Gandalf Sambil ongkang-ongkang kaki di rumahnya Bilbo pun nyebar samsu dan mengenang petualangan besarnya 60 tahun yang lalu Dan inilah hobbit Sebuah petualangan yang tak terduga Jauh sebelum petualangan Bilbo dimulai Di sebelah barat daya dari negeri Syre Tepatnya di kaki Gunung Sunyi Terdapat sebuah kota yang damai nan makmur bernama Dil Serta banyak barang-barang jualannya yang berkualitas tinggi Selain itu berdirilah kerajaan terhebat di Middle Earth Yaitu Erbor Yang dipimpin oleh Raja Kurcaci Atau Dwarf terkuat bernama Tror Juga anaknya yaitu Trin Dan cucunya yaitu Thorin Erbor adalah benteng mewah di dalam Gunung Sunyi Dengan sumber daya alam yang sangat-sangat melimpas seperti emas Dan berbagai jenis batu permata lor Kalau kalian belum nonton trilogi Lord of the Rings Linknya ada di bawah ya Bangsa Kurcaci ini memang suka banget menambang ya kan lor Sampai akhirnya pada suatu ketika Di tengah gelapnya Gunung Sunyi Mereka berhasil menemukan sebuah harta karun Yang jauh-jauh lebih berharga Dari semua batuan berharga di dunia Yang disebut dengan Arkenstone Batu pusaka itu begitu indah Sampai dijadikan simbol kekuasaan oleh Raja Tror Banyak bangsa-bangsa lain yang memberi selamat kepadanya Dan salah satunya adalah Taranduil Raja Peri Agung dari Mirkwood Ayah dari Lego Laslur Tapi ironisnya meski Arkenstone mendatangkan kemakmuran Kerajaan Aerebor mulai diselimuti oleh kegelapan Karena Tror sang penguasa dibutakan oleh emas-emas yang semakin menggunung di bentengnya Mirip seperti Smigel yang menderita skizofrenia karena terlalu menyayangi cincin masternya ya kan lor? Kondisi mental Tror semakin memperhatinkan Sampai akhirnya di tahun 2770 Pada zaman ketiga Penduduk Dil mendengar suara gemuruh badai dari arah utara Karena tiba-tiba seonggok makhluk besar datang dari pegunungan di utara Dan meluluh lantakan kota Dil dalam sekejap Dia adalah semauk si naga api Rumornya kulit semauk setebal 10 lapis tameng Giginya seperti pedang yang tajam Cakarnya seperti tombak Dan hempasan sayapnya akan menimbulkan badai Uh, atuh Dengan mudahnya Smog meluluh hantakan Dil dengan cepat Lalu Smog pun langsung membobol gerbang Aerebor Dan menerjang pasukan kurcaci dengan mudahnya Yang diinginkan Smog bukanlah menguasai penduduk kota Dil dan kerajaan Aerebor Lur Melainkan harta karun emas yang melimpah ruah disana Sekaligus batu pusaka milik Raja Tror Yaitu Arkenstone Di saat seperti itu Tror masih saja ingin menyelamatkan harta-hartanya Yang untungnya cucunya Thorin segera menyelamatkannya Semua orang yang selamat dari serangan Smog pun terpaksa harus meninggalkan kerajaan Aerebor dan kota Dil Mirisnya di saat genting seperti itu Bangsa-bangsa yang dekat dengan para kurcaci Seakan-akan tutup mata dan tidak menolong sama sekali Khususnya Taranduil dan pasukannya yang hanya memperhatikan kekacauan itu dari kejauhan Karena memang Smog adalah makhluk yang sangat kuat Hingga tidak ada satu pasukan pun yang berani menghadapinya Kaum yang dulunya begitu makmur dan kaya Ironisnya sekarang harus berkelana tanpa tempat tinggal Dan Thorin sang pangeran muda terpaksa harus bekerja di negeri manusia demi melanjutkan hidupnya Namun dia tidak akan pernah memaafkan atau melupakan apa yang naga itu pernah lakukan kepada kampung halamannya 171 tahun telah berlalu sejak insiden tersebut Pada suatu pagi di kota Hobbiton negeri Syre Tepatnya pada zaman ketiga tahun 1941 Gandalf datang ke rumah Bilbo dan tiba-tiba mengajaknya menjalani petualangan besar Jelas Bilbo pun hohoho bingung dan menolaknya Karena dia hanya mengenal Gandalf sebagai tukang atraksi kembang api Namun Gandalf sendiri sudah lama mengenal keluarga Baggins Dan sebagai seorang penyihir Gandalf bisa melihat potensi Bilbo yang tidak diketahui orang lain Setelah Bilbo masuk ke rumah dan menutup pintunya Dengan tongkat sihirnya Gandalf pun menorehkan simbol rune mirip huruf F di pintu rumah Bilbo Malam harinya ketika Bilbo baru saja akan menyantap makanannya Tiba-tiba dia didatangi oleh sekawanan kurcaci Tadinya satu saja lor tapi makin lama makin banyak sampai total ada 12 kurcaci Termasuk Gandalf yang juga ikut mampir Karena mereka semua datang setelah melihat lambang rune F yang digambar Gandalf Suasana rumah yang hening pun berubah menjadi kacau balau Bilbo pun plonga-plongo melihat semua makanannya di jarah Udah kayak rumah sendiri lor For your information 12 kurcaci ini semuanya penting dicerita Jadi siap-siap lor bakal aku sebutin sekarang dan ini gambar ke 12 kurcacinya ya Ada Fili, Kili, Oin, Gloin, Dualin, Balin, Bifur, Bofur, Bombur, Dori, Nori, dan Ori Jadi masing-masing kayak ada pasangan-pasangannya gitu lor Mulai dari Fili dan Kili Ada Oin dan Gloin, Dualin dan Balin, Bifur, Bofur, Bombur Dan yang terakhir Dori, Nori, dan Ori gitu ya Kalau masih belum hafal monggo diulang lagi lah penjelasan barusan ya lor ya Tapi kalau masih belum hafal juga mampus sajalah udah Malam itu mereka pun berpesta sambil nyanyi-nyanyi Dan Bilbo hanya bisa pasrah Apalagi saat piring-piring makanannya dilempar-lempar Sampai akhirnya kurcaci ke-13 alias pemimpin mereka pun datang Yaitu Thorin, Sang Pangeran Kerajaan Airbor Setelah itu mereka pun mulai membahas misi Yaitu melawan Smaug dan mengambil alih Airbor Rumornya kawanan burung gagak sudah kembali ke benteng Airbor Karena Smaug sudah tidak berada di sana sejak 60 tahun yang lalu Jadi sekarang adalah momen yang paling tepat untuk melancarkan misi Sebelum keduluan bangsa lain yang menginginkan harta karun di sana Apalagi ayah Thorin yaitu Trin Juga telah menitipkan Gandalf kunci sebuah gerbang rahasia di Airbor Juga sebuah petah menuju ke sana Meski terdapat tulisan yang hanya bisa dibaca dengan bantuan pemimpin bangsa peri Yaitu Elrond Nah karena pintu tersebut letaknya tersembunyi Disitulah Bilbo akan dibutuhkan untuk masuk ke sana dengan mengendap-ngendap Bilbo diperkenalkan Gandalf ke seluruh kurcaci sebagai seorang pencuri Tapi karena gak ada tampang-tampang bengisnya Mereka pun menertawakan dan mengejek Bilbo lor Sedangkan Thorin menganggapnya hanya akan menjadi beban di misi nanti Mendengar itu Gandalf pun geram Dan dengan sihirnya dia mengultimatum semua kurcaci Jika Bilbo adalah seorang pencuri yang sangat berguna dalam misi Karena Gandalf mengetahui potensi Bilbo yang tidak bisa dilihat orang lain Setelah itu Balin memberikan surat kontrak yang harus ditanda tangani Bilbo Berisi rangkuman pengeluaran Berapa lamakah misi akan berjalan Pembagian upah biaya pemakaman dan lain-lain Membaca itu Bilbo pun beranggapan misi tersebut begitu berbahaya Apalagi untuk Hobbit yang selama hidupnya selalu di rumah Dan harus menghadapi smauk nantinya Sampai akhirnya Bilbo pun pingsan Saking takutnya dengan petualangan besar tersebut Setelah siuman Gandalf mengingatkan betapa gigihnya nenek moyang Bilbo pada zaman dahulu kala Yang maju ke medan perang dengan gagah berani melawan pasukan Goblin Dan berhasil membunuh rajanya Meski begitu Bilbo masih tetap ada pendiriannya lor Dan enggan mengikuti petualangan melawan smauk Besok paginya ketika Bilbo bangun tidur Para kurcaci beserta Gandalf telah pergi Lalu rumahnya juga sudah bersih dan rapi Akan tetapi melihat suasana rumahnya yang kembali sepi Juga surat kontrak di mejanya Bilbo pun langsung berubah fikiran Dia mempacking semua barang-barang yang diperlukan ke dalam tasnya Lalu mengejar para kurcaci Karena Bilbo baru sadar kemarin adalah kejadian yang tak diduga-duga dalam hidupnya Dimana Gandalf dan ketiga belas kurcaci mengajaknya ke sebuah petualangan besar Demi menyelamatkan sebuah bangsa Suatu kesempatan yang hampir tidak mungkin dialami dua kali bagi hobbit biasa seperti Bilbo Pada akhirnya Bilbo pun setuju ikut bergabung ke misi tersebut Meski ada berbagai ancaman yang akan dia hadapi nantinya Untungnya Thorin and the gang masih belum jauh Dan petualangan Bilbo yang tak terduga pun dimulai lor Karena terbiasa dengan kasur yang empuk dan keheningan di rumahnya Bilbo pun jadi susah tidur di malam pertamanya Saat itu Balin cerita sedikit tentang Thorin yang begitu membenci bangsa Ork Karena setelah Erebor diduduki oleh Smaug Beberapa dekade kemudian Thorin berusaha merebut kembali kerajaan kurcaci di Moria Dari para makhluk-makhluk jahat yang tinggal di dalamnya Namun bangsa Ork datang lebih dulu dan dipimpin oleh Azog sang perusak Sayangnya Ork lebih unggul di pertempuran itu dan Raja Thorin dipenggal tepat di depan Thorin Sementara itu ayah Thorin yaitu Trin tak tentu rimbanya setelah insiden tersebut Tapi secerca harapan terjadi ketika Thorin dengan beraninya menghadapi Azog sendirian Karena perisainya terpental Thorin pun hanya menggunakan batang pohon Ok sebagai tameng Yang membuatnya terkenal dengan sebutan Okensil atau perisai Oken Dengan gagah berani Thorin berhasil memotong tangan kiri Azog sampai putus Dan alhamdulillahnya pertempuran tersebut berhasil dimenangkan oleh bangsa kurcaci Meski Moria masih belum berhasil dikuasai kembali Namun setidaknya bangsa Ork khususnya Azog si perusak Telah terintimidasi oleh kegigihan Thorin Dan itu membuktikan bangsa kurcaci yang tidak mudah menyerah Moria telah dipimpin oleh Azog Akan tetapi hanya sedikit pasukan kurcaci yang selamat dari pertempuran tersebut Jadi mereka tidak merayakan kemenangan sama sekali lor Selain itu jerih payah Thorin membela bangsanya Membuat para kurcaci yakin jika Thorin cocok menjadi pemimpin selanjutnya Dari kerajaan Erebor Sementara itu dari kejauhan Terlihat beberapa prajurit Ork yang berhasil menemukan perkemahan Thorin dan kawan-kawan Mereka pun masih melanjutkan perjalanan menuju Erebor Namun di perkemahan selanjutnya yaitu di hutan Trollshaus Gandalf berselisih paham dengan Thorin Karena menurut Gandalf sebaiknya mereka berkunjung terlebih dahulu ke kota Peri yaitu Rivendell Dan berkonsultasi dengan pemimpinnya Elrond Tentang detail dari peta menuju Erebor Sedangkan Thorin tidak mau berurusan dengan bangsa Peri Yang kala itu tidak menolong bangsa kurcaci ketika insiden smauk dan pertempuran Moria terjadi Gandalf pun akhirnya meninggalkan kelompok Namun pada malam harinya Filly, Killy dan juga Bilbo Tanpa sengaja memergoki tiga makhluk troll yang mencuri beberapa kuda mereka Ketiga belas kurcaci pun berusaha mengalahkan mereka bersama Akan tetapi Bilbo yang sedang membebaskan kuda Ditangkap dan akan dibelah menjadi dua Yang akhirnya para kurcaci menyerah Dan mereka akan dimasak oleh troll Bilbo yang memang cerdik dan agak-agak licik Punya ide untuk mengulur-ngulur waktu Sampai matahari terbit Dan troll berubah menjadi batu jika terkena sinarnya Wah macem-macem alasannya lor Mulai dari memberitahu troll bumbu yang enak untuk masak kurcaci lah Sampai mengatakan jika mereka semua terinfeksi cacing parasit Ketiga troll yang memang Toilol itu pun meladeni celotehan Bilbo Sampai akhirnya matahari terbit Dan Gandalf yang datang langsung menghancurkan batu Agar sinar mengenai semua troll Menurut Gandalf Mereka semua masih bisa hidup karena kecerdikan Bilbo Namun Thorin masih belum percaya dengan kemampuan hobi tersebut Setelah itu mereka menemukan goa di dekat sana Tempat ketiga troll bersembunyi dari sinar matahari Yang wow alhamdulillahnya terdapat banyak emas Beserta senjata dan armor milik bangsa peri Dari zaman pertama Saat itulah Gandalf menemukan pedang miliknya Yaitu Glamdring Si penghantam musuh Serta pedang dagger bernama The Sting Yang dia berikan kepada Bilbo Sebuah pedang yang ukurannya cocok untuk digunakan hobbit Dan dapat memancarkan cahaya biru Jika ork atau goblin mendekat Lalu Gandalf memberi nasihat kepada Bilbo Jika suatu hari dia berkesempatan menggunakan pedang tersebut Maka Bilbo harus ingat Keberanian sejati bukanlah tentang merenggut nyawa Melainkan untuk mengampuninya Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang mendekat dari kejauhan Dan ternyata itu adalah Radagas si Coklat Satu dari kelima penyihir di Middle Earth Selain Gandalf dan Saruman Radagas menjelaskan banyak hewan Serta tumbuh-tumbuhan mati mendadak di sana Juga muncul kawanan laba-laba raksasa Yang identik dengan kekuatan kegelapan Seperti Selop di Mordor Radagas juga telah mengikuti laba-laba tersebut Yang ternyata berasal dari Dol Guldur Benteng yang sudah terbengkalai selama ribuan tahun lamanya Akan tetapi di sana Radagas sempat menghadapi Roh dari Raja Angmar Atau pemimpin dari Sembilan Nazgul Radagas mengambil pedangnya Lalu ditunjukkan kepada Gandalf sebagai bukti Selain itu Radagas juga melihat sesosok bayangan Yang saat itu mereka sebut sebagai The Necromancer Yang dipercaya sebagai sumber kekuatan gelap Dan mulai merusak seluruh Mirkwood Tiba-tiba datanglah dua ekor makhluk sejenis serigala Bernama Wark Yang langsung dibunuh oleh Dualin, Thorin, dan Kili Itu artinya Ork yang menumpangi Wark pasti sudah dekat Namun Thorin and the gang tidak bisa menyelamatkan diri dengan cepat Karena semua kuda yang mereka bawa sudah kabur lor Untungnya Radagas bisa memancing kawanan musuh Dengan kereta kelinci Rosgobelnya Sehingga para Kurcaci dan Bilbo bisa pergi dari sana Namun Gandalf tidak memberitahu Kemanakah dia mengarahkan mereka semua Untuk beberapa saat Thorin dan kawan-kawan pun aman Sampai akhirnya ada satu Ork yang sadar Jika Radagas hanyalah pengalih dan dia berusaha mencari para Kurcaci Lalu yang terjadi Setelah membunuh Ork barusan Kehadiran kelombok Thorin pun diketahui Dan para Ork lainnya langsung mengepung mereka Lalu Gandalf menunjukkan sebuah goa tersembunyi Untuk menyelamatkan diri Sampai Akhirnya Untungnya pasukan peri datang membantu mereka Dan ternyata Gandalf sengaja membawa para Kurcaci ke sana Karena goa tersebut mengarah langsung ke kota bangsa peria Yaitu Rivendell Yang bersebelahan langsung dengan pegunungan berkabut Sedangkan Thorin yang membenci bangsa tersebut pun Dengan terpaksa harus menerima keputusan Gandalf Lalu ketika bertemu Elrond dan pasukannya Thorin dan kawan-kawan juga langsung siap siaga Namun pada akhirnya mereka lulu Ketika ditawarin makan dong Siang itu mereka pun makan-makan Lalu malam harinya Gandalf memaksa Thorin Agar meminta bantuan Elrond Untuk membaca petah menuju Erebor Elrond mengatakan jika takdir telah membawa Thorin Datang ke Rivendell di waktu yang sangat tepat Karena peta tersebut hanya bisa dibaca dengan cahaya bulan sabit Seperti 200 tahun lalu Yang juga persis bersinar pada malam itu Elrond pun membawa peta itu ke sebuah altar Dan rune yang tertulis di lembaran tersebut mulai muncul Kurang lebih isinya begini lor Berdirilah di dekat batu abu-abu Saat burung murai mematuk dan terbenamnya matahari Dengan cahaya terakhir di hari Durin akan menyinari lubang kuncinya Yang mana artinya meskipun jarak ke Erebor masih jauh Para kurcaci harus segera tiba di sana sebelum hari Durin Yaitu awal tahun baru kurcaci Karena gerbang rahasia hanya akan terbuka Jika mereka berada di lokasi dan waktu Yang telah tertulis di peta tersebut Tapi di lain sisi Elrond menganggap keputusan mereka tidak bijak Karena Gandalf bukanlah satu-satunya makhluk Yang bertugas mengawasi Middle Earth Sementara itu di lain tempat Ternyata Azog si perusak masih hidup Dengan beringasnya dia pun membunuh anak buahnya sendiri Yang gagal membawa kepala Thorin Setelah itu Azog mengumumkan ke seluruh prajuritnya Jika dia menjanjikan sebuah imbalan yang menggiur Kans Bagi siapapun yang berhasil membunuh Thorin Dan teman-temannya Di Rivendell Gandalf dipertemukan dengan ratu perigala Driel Juga sang penyihir putih Yaitu tak lain tak bukan adalah Saruman Yang saat itu masih baik dan belum berhianat Seperti di The Lord of the Rings Mereka pun membahas misi Thorin Yang ingin mengambil alih kampungnya Erebor dari naga api Smao Selain itu Gandalf juga menjelaskan Meskipun Sauron telah dikalahkan sejak 400 tahun yang lalu Namun menurut laporan dari Radagas Sekarang telah muncul sesosok makhluk kegelapan Bernama Necromancer dari Benteng Dol Guldur Yang memicu kembalinya bangsa Orc dan Troll Juga mengakibatkan hewan dan tumbuhan mati mendadak di Mirkwood Lalu mereka semua pun terkejut Begitu Gandalf menunjukkan pedang Raja Penyihir Angmar Yang dibawa oleh Radagas ketika dia menghadapi rohnya di Dol Guldur Karena sepengetahuan Galadriel dan Elrond Pedang tersebut telah dikubur bersama mayat Raja Angmar Di dalam pegunungan Rudaur Yang jauh dari kehidupan bahkan cahaya sekalipun Tapi tetap aja lor Saruman tidak percaya jika pedang itu adalah pedang asli pemimpin Nazgul Dan dia juga membantah keberadaan Necromancer Karena cerita itu hanya berasal dari mulut Radagas yang dianggapnya penyihir bodoh Selama Gandalf berbicara dengan Galadriel, Elrond dan juga Saruman Bilbo dan ketiga belas kurcaci pergi diam-diam meninggalkan Rivendell Untuk mengejar waktu menuju Erebor sebelum Hari Durin Mereka akan melewati pegunungan berkabut yang begitu terjal dan berbahaya Situasi terasa mengerikan karena mereka berjalan di berbagai macam medan dan cuaca yang berbeda-beda Bahkan harus melewati tebing yang curam Lalu tiba-tiba bongkahan batu berterbangan Tebing yang mereka pijak juga perlahan-lahan terbelah Karena ternyata mereka sedang berada di tengah-tengah pertempuran para raksasa batu Hih, serem banget sih ini lor Alhamdulillahnya mereka semua pun berhasil lolos Dan Thorin mengatakan jika Bilbo yang menjadi beban seharusnya tidak mengikuti petualangan mereka Di dekat sana mereka pun menemukan sebuah goa dan akan bermalam di tempat itu Lalu ketika para kurcaci sedang terlelap Bilbo yang merasa dirinya merepotkan dan beban pun akan kembali ke Rivendell Tapi tiba-tiba pedang sting yang dibawa Bilbo menyala biru Itu artinya mereka sedang berada di tengah kawanan Ork Dan Iya, Thorin and the gang berada tepat di dalam jebakan Dan bangsa yang hidup di sana bukanlah Ork Melainkan Goblin Lur Saking sibuknya dengan para kurcaci Goblin pun melewatkan Bilbo yang badannya lebih kecil Akan tetapi karena the sting masih terus menyala Seonggok Goblin yang melihatnya langsung menyerang Bilbo Hingga mereka pun terjatuh ke dalam jurang Sementara itu ketiga belas kurcaci dibawa menemui sang Raja Goblin sebut saja Tukiman Namun begitu melihat Thorin Tukiman langsung menyuruh ajudannya segera mengabarkan Azok Yang menjanjikan imbalan bagi siapapun yang membawa kepala Thorin Sedangkan di dasar jurang Bilbo yang masih selamat karena terjatuh di tumpukan jamur dan baru ciuman Melihat seonggok makhluk aneh muncul dari kegelapan Betul sekali Lur Dia adalah Smeagol alias Gollum ya kan Smeagol ingin memakan Goblin yang tadi menyerang Bilbo Tapi ternyata makhluk itu masih hidup dan bergelut dengan Smeagol Lalu tiba-tiba dari Saku Smeagol Jatuhlah sebuah benda pusaka yang menyimpan kekuatan begitu dasyat Tak lain tak bukan adalah cincin master milik Sauron Disinilah awal mula Bilbo mendapatkan cincin tersebut Lur Bilbo pun langsung mengantongi cincin itu Namun dia belum merasakan kekuatan apapun dari benda tersebut Tak lama kemudian Smeagol yang melihat cahaya biru dari pedang Bilbo langsung mendatanginya Smeagol pun berniat akan memakan Bilbo Namun Bilbo yang cerdik membuat perjanjian dengan Smeagol Mereka pun akan bermain tebak-tebakan Dan jika Bilbo menang maka Smeagol harus menunjukkan jalan keluar Sebaliknya jika Smeagol yang menang maka Bilbo akan menjadi santapannya Setelah ratusan tahun hidup menyendiri di dalam goa sendirian Smeagol pun setuju main tebak-tebakan Sekarang, sekarang saya akan menggunakan ini Kenapa kita tidak memiliki permainan riddles? Sementara itu di atas ketika Thorin and the gang akan dieksekusi Para goblin pun sontak merasa takut melihat pedang penebas goblin yang dimiliki oleh Thorin Dan mereka pun lanjut menyiksa kurcaci-kurcaci itu dengan semakin brutal Sampai akhirnya muncul cahaya putih yang begitu terang dan membuyarkan semua goblin Ya, Gandalf the Grey pun datang membantu Dan menyuruh Thorin beserta kedua belas kurcaci lainnya Untuk segera mengambil senjata dan melawan goblin Di lain sisi Raja Goblin Tukiman begitu ketakutan melihat senjata peri yang dipegang oleh kebanyakan dari mereka Khususnya pedang milik Gandalf yaitu Glamdring, si penghantam musuh Pertempuran terus berlanjut menuju pintu keluar Kerja sama tim kurcaci dengan Gandalf begitu kompak Dan mereka bisa melibas kawanan goblin dengan mudahnya Udah kayak semut ini goblinnya banyak banget lho Tukiman yang berusaha menghentikan mereka Langsung disabet weteng dan lehernya oleh Gandalf Akan tetapi jembatan yang mereka naiki rubuh karena badan Tukiman yang sangat berat Dan sesampainya di bawah terlihat seluruh bangsa goblin dari goa tersebut yang akan menyerbu mereka Sumpah ngeri banget sih ngeliatnya Gak pake lama Gandalf dan teman-temannya segera kabur keluar goa Karena goblin takut dengan cahaya matahari Kita kembali lagi ke Bilbolur Yang alhamdulillahnya menang main tebak-tebakan sama Smigel Tapi tiba-tiba Smigel pun merogoh kantongnya Dan baru sadar jika dia kehilangan cincin masternya Smigel yakin Bilbolah yang telah mencuri cincinnya dan langsung mengejarnya Bilbo berusaha kabur melewati celah sempit Cincin itu pun terpental dan masuk ke jari tengahnya Gak dong masa jari tengahnya ke jari telunjuknya Untuk pertama kalinya Bilbo merasakan kekuatan cincin master yang dapat membuatnya menghilang Tak lama kemudian terlihat Gandalf, Thorin dan kedua belas kurcaci lainnya Yang sedang kabur dari kawanan goblin Bilbo pun berencana membunuh Smigel yang tidak bisa melihatnya Akan tetapi melihat wajah makhluk tersebut yang begitu sedih Karena kehilangan cincin master kesayangannya Membuat Bilbo merasa iba Selain itu Bilbo juga teringat nasihat dari Gandalf Jika keberanian sejati seseorang adalah berani mengampuni musuhnya Yang akhirnya Bilbo pergi begitu saja meninggalkan Smigel Sedangkan Smigel menyumpahi Bilbo Dan sejak saat itu dia sangat membenci keluarga Baggins Bilbo terus berlari menuju teman-temannya Namun Gandalf baru sadar Jika Bilbo ternyata tidak bersama kelompoknya dari tadi Para kurcaci pun sempat salah-salahan Lalu Torin mengatakan jika Bilbo pasti sudah pulang Karena kangen sama ranjang empuknya Dibanding ikut berpetualang yang berbahaya Bilbo yang mendengar kata-kata tersebut Akhirnya melepas cincin masternya Dan menampakkan diri di depan rekan-rekannya Mereka semua pun terkejut Bukan hanya karena Bilbo kembali Tapi bagaimana bisa seorang hobbit yang lemah Melewati gerombolan goblin tanpa terluka Bilbo mengatakan jika dia memang selalu memikirkan rumahnya Yang begitu nyaman Syahdu dan gemah di pahlaw jinawi Karena rumah adalah tempat dia akan pulang dan beristirahat Dari semua petualangan yang dia lakukan di luar Bilbo menyadari betapa pentingnya rumah Maka dari itu dia akan melakukan apapun yang dia bisa Untuk membantu para kurcaci merebut kembali Rumah mereka yaitu Kerajaan Erebor Loh langsung kicep ini Bang Torin Mendengar kata-kata bijak dari Om Bilbo ya kan Di lain sisi Gandalf sempat melihat Bilbo Yang memasukkan cincin ke dalam sakunya Berengkesnya tepat setelah itu Azog dan pasukan Orknya telah menemukan Thorin and the gang Dan langsung mengejar mereka Gak pake lama mereka pun buru-buru kabur Dan untuk pertama kalinya Bilbo berhasil membunuh musuh dengan pedang destingnya Meskipun agak kebetulan bisa dibilang ya Sayangnya mereka terkepung musuh di ujung tebing Dan akhirnya menyelamatkan diri dengan naik ke atas pohon Thorin begitu terkejut karena ternyata Azog masih hidup sehat walafiat Setelah tangan kirinya terpotong di pertempuran merebut Moria Lalu di tengah kekacauan itu Terlihat Gandalf yang membisikkan sesuatu ke seekor kupu-kupu di dekatnya Mereka pun terjebak dan hanya bisa menghindari serangan Warg yang terus merobohkan pohon Hingga mereka semua pun melompat ke pohon terakhir Lalu Gandalf membakar runjung-runjung Pinus Dan bersama-sama melempari pasukan Azog Sampai para Warg pergi menjauh setelah area itu terbakar Akan tetapi pohon yang mereka naiki hampir rubuh dari tebing Dan beberapa kurcaci terancam jatuh ke jurang Dengan gagah beraninya setelah bertahun-tahun berlalu Thorin keturunan dari Trin dan Thor Akan kembali menghadapi Azog si perusak Lalu yang terjadi Thorin pun tersungkur diserang Azog dengan senjata gadanya Karena fisik Thorin sudah melemah akibat pertempuran di goa goblin Semua kurcaci merasa takut dan pasrah melihat rajanya kalah di tangan Azog Akan tetapi ironisnya seorang hobbit yang paling lemah dari mereka semua Berani menuruni pohon dan menyerga prajurit Orc yang akan membunuh Thorin Setelah itu barulah kedua belas kurcaci mengikuti Bilbo Untuk menyerang pasukan Orc Lalu tak lama kemudian kupu-kupu tadi pun datang Yang ternyata dia sudah diberi pesan oleh Gandalf Untuk memanggil kawanan elang Indosiar Agar menyelamatkan mereka semua Setelah petualangan yang begitu panjang dan berbahaya Seluruh kurcaci serta Gandalf dan Bilbo pun diturunkan ke sebuah batu besar bernama Kerog Untungnya serangan tersebut hanya membuat Thorin pingsan lor Dan begitu disadarkan Gandalf kembali Thorin langsung meminta maaf kepada Bilbo Seorang keturunan raja yang dulu negerinya sangat masyur Akhirnya menurunkan egonya ke hobbit yang lemah Namun terus berani melawan mencari jalan keluar di setiap kesulitan Bahkan menyelamatkan Thorin Dari sini kita bisa simpulkan Gandalf memilih hobbit yang tepat Khususnya seorang Baggins Dimana kekuatannya bukan dari otot Tapi dari pikiran dan hatinya Dari sana mereka bisa melihat kampung halaman Thorin Dan kawan-kawan yaitu kerajaan Erbor Lalu terlihat seekor burung yang terbang mengarah ke sana Itu artinya sesuai rumor yang beredar Jika kawanan burung telah kembali ke Erbor Maka sang naga api Smaug telah meninggalkan tempat itu Sejak 60 tahun yang lalu Hmm, apa iya lor? Oh tentu tidak dong Karena selama ini Smaug hanya tertidur di dalam tumbukan emas I have never faced all my life Erebor A lonely man to draw on earth That my dear coin A good omen You're right Ebu yaaar Bagaimanakah kelanjutan petualangan Bilbo, Gandalf, dan ketiga belas kurcaci Sabar Tunggu video berikutnya ya kan Assalamualaikum Love you lor Terima kasih telah menonton